Pemirsa dalam rangka melaksanakan halal-bihalal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar halal-bihalal guna meningkatkan tali selaturahmi degas sejumlah unsur. Mulai dari Forkopimda, Kepala OPD, P3K, bertempat di Gedung Serbaguna. Bertempat di Gedung Serbaguna, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menggelar halal-bihalal guna meningkatkan tali selaturahmi dengan sejumlah unsur. Mulai dari Forkopimda, Pimpinan Instansi Vertikal, OPD, BUMD, dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Dalam sambutannya, PJ Bupati Moro Jambi, Bah Yunelian Syah menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amal ibadah kita semua di bulan Ramadan lalu diterima oleh Allah. Dalam momentum Idul Fitri dan halal-bihalal ini, untuk bersama-sama membuka lembaran baru masa depan dengan memperkuat silaturahmi, sekaligus menyatukan hati, niat, dan langkah dalam mewujudkan Kabupaten Moro Jambi mantap terdepan. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, untuk pindah aparat-aparat yang ada di Kabupaten, di Kepala Perangkat, di Desa, dan kemasyarakat, kami mengalakkan, mengadakan pelatih halal, kebutuhannya adalah meningkatkan selaturahmi, di tiara kami, karena menerima banyak pekerjaan, disini yang kami salah, tidak saling ketemu. Hari ini, saya, sekeluarga, pemerintah, dan seseja, melaksanakan pelatih halal, yang berusahanya saling memupukkan dan meningkatkan tali. Hari ini bersama siapa ya? Pemerintah, para pejabat, pemerintah Kabupaten Moro Jambi, semuanya juga, termasuk seluruh sahabat-sahabat saya yang ada di media. Dalam kesempatan itu juga, PJ Bupati Bahyundi Liansyah, mengajak unsur legislatif, Forkopimda, instansi vertikal, Ormas, serta masyarakat negeri Sailun Salimbai, untuk terus menjaga serta meningkatkan kekompakan, sinergitas, dan koordinasi yang telah terbangun dengan baik selama ini. Terima kasih.